Nah, dan juga ada fakta terbarunya lagi, pengakuan dari korbannya YSA mengaku bahwa ada paksaan untuk melakukan tindakan tersebut. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Polda Jambi mengungkap fakta baru hasil penyelidikan terhadap ibu muda YSA tersangka pelecehan seksual pada 17 orang anak di bawah umur di kota Jambi. Selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penyidik berhasil mengungkap ada dua remaja yang pernah diminta oleh tersangka untuk berhubungan pada dengannya. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Paul Andre Ananta mengungkapkan, Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku pernah meminta korban untuk bersetubuh dengannya. Sebelum mengajak bersetubuh, YSA mencokokkan dua korban dengan menonton film dewasa yang disimpannya di handphonenya. Tujuan YSA mempertontonkan video tersebut agar menaikkan nafsu dua korban, sehingga mau melakukan hubungan suami istri dengannya. Ada pun dua anak yang diajak untuk berhubungan suami istri tersebut, berumur 12 dan 14 tahun. Selain itu, Kombes Andre juga mengungkapkan, dugaan persetubuhan terhadap anak tersebut dilakukan di kamar pribadi tersangka. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap YSA dan para korban guna mengungkapkan bukti lain. Karena YSA juga membuat laporan ke Polores Tajambi, yang mengaku sebagai korban pemerkosaan sejumlah anak-anak dan remaja. Akhir, dalam waktu saat kita, kita tanyakan kembali tentang kejadian yang dialami oleh para korban, termasuk video-video foto-foto yang ada di handphone yang selama ini diperlihatkan kepada korban. Jadi si tersangka ini tidak mengakui bahwa memiliki video, memiliki foto, apalagi memperlihatkan kepada korban. Sepatannya, ya, makanya kita sudah mengangkat beberapa video dan foto yang sudah ada video-video yang diperlihatkan terlebih dahulu kepada para korban. Dirangsam dulu kepada korban, ya. Baru nanti dia dipanggil satu-satu, ketama. Mungkin adegan-adegan video itulah yang kita coba untuk dilakukanlah belajaran dari si tersangka kepada korban itu. Mbak Dirk, ya, ini kan ada 17 korban, ya, tadi. Ada salah satu korban ini sampai disuruh untuk berhubungan badan dengan... Ya, sesuai dengan keterangan tambahan, ya, keterangan lanjutan dari korban, ada dua korban yang impaksa untuk berhubungan badan. Ya, itu kita berhubungan 14 tahun sama, kalau biasanya 12 tahun. Ya, ada dua. Itu setelah monokonfilen? Semuanya diawani dengan monokonfilen. Fawazil, Cik TV, Loporkan. Kawan-kawan, terima kasih.